Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Dan diberikan bendungan oleh Allah yang ma'a isya dari segala macam penyakit Amin ya Rp. Alamin Pada pertemuan yang ke sembilan ini Kita akan melanjutkan pembahasan tentang karakteristik daging yang bagian 2 Pada materi daging bagian 2 ini Kita akan membahas mengenai warna daging Kemudian sifat palatabilitas daging Kemudian daging untuk bayi industri Yang kita kenal dengan mechanical aid on meat Kemudian pH dan pengarahnya terhadap mutu daging Kemudian kerusakan daging Dan yang terakhir adalah untuk pengelolaan produk-produk olahan daging Warna daging merupakan hal yang sangat penting Karena merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keputusan konsumen Untuk membeli, untuk mengkonsumsinya Mungkin seperti bagaimana kita tahu Biasanya kadang-kadang kita memilih produk itu umumnya adalah dari warna Yang pertama kita pertimbangkan Mungkin saat apalagi kalau untuk produk-produk hasil pertanian Yang mana warna itu biasanya akan mencerminkan dari aspek mutunya Yang akan ada korelasinya terhadap juga tingkat kesegaran dari produk Sama halnya dengan daging di sini Ini warna bisa sebagai indikator dari suatu mutu daging Pada dasarnya, warna dari daging itu terdiri dari dua komponen Yang pertama adalah myoglobin dan hemoglobin Jadi sekitar 80% warna daging itu disusun oleh myoglobin Dan dua bebasannya adalah hemoglobin Fungsi dari kedua ini sebenarnya adalah mirip Kalau hemoglobin itu fungsinya untuk Sebagai alat transportasi untuk oksigen Dari paru-paru ke sel Sedangkan myoglobin itu berfungsi untuk menyimpan oksigen di dalam sel Jadi menjaga ketersediaan oksigen di dalam sel Nah untuk lebih memahami apa itu myoglobin dan juga faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Perubahan warna dari myoglobin Pada slide berikut akan ditampilkan video tentang warna pada daging Silahkan disemak dan dicatat poin-poin penting dari videonya Myoglobin is a sarcoplasmic protein that acts as the primary pigment for beef muscle color Making up 80 to 90% of total pigment Myoglobin is made of two parts A globular protein and a non-protein segment Known as the heme or porphyrin ring Located at the center of the myoglobin molecule The redox state as well as the ligand or atom bound to the heme ring Dictate the visible color of meat When the valence state of iron within the heme ring Is in a reduced or ferrous state It is able to bind with other molecules However, when oxidized or in a ferric state Cannot bind with other available molecules Myoglobin commonly exists in four chemical forms Deoxy, oxy, met, and carboxymyoglobin Deoxymyoglobin is responsible for the purplish-red appearance Of uncut vacuum packaged and or meat interior to the surface of steaks and roasts Where little oxygen is present This form exists in a ferrous state With no attached ligands When deoxymyoglobin is exposed to oxygen Via cutting, unsealing, or grinding The result is the most desirable Bright cherry-red beef lean color In oxymyoglobin, iron remains in the ferrous state But is allowed to form a bond with oxygen In a process known as oxygenation Ideal beef color can also be achieved by bound carbon monoxide Or carboxymyoglobin When oxygen partial pressures are not high enough to form oxymyoglobin Or low enough to maintain deoxymyoglobin Met myoglobin And a brown discoloration of fresh beef occurs At that point, myoglobin has been oxidized Or lost an electron converting the heme ring to its ferric state Dari video sebelumnya, Anda sudah dapat melihat bagaimana struktur dari myoglobin Nah, pada slide ini lebih dijelaskan lagi Untuk lebih memperjelas bagaimana itu mengenai struktur myoglobin Jadi, pada dasarnya myoglobin ini terdiri dari protein Yang disebut dengan globin Dan komponen non-protein yang disebut dengan group hem Atau hem group Ada yang menulis di buku itu seperti heme group Tapi ada juga yang ditulis Tulisannya berdasarkan ucapannya hem group Jadi, di sini saya tuliskan kedua-duanya Nah, untuk penjelasan rinci dari struktur Jadi, dari hem group sendiri Bisa dilihat di sini dan akan dijelaskan lebih rinci pada slide berikut Di dalam gambar kita bisa melihat struktur dari group hem Yang merupakan salah satu penyusun dari myoglobin Jadi, pada dasarnya group hem ini terdiri dari rantai forvirin Seperti cincin forvirin yang flat, datar Kemudian pada pusatnya itu ada atom besi, Fe Iron atom Nah, di sini kita lihat atom Fe Besi ini berikatan Jadi, ada 6 ikatan 6 ikatan untuk Fe 6 tangan Jadi, 4 tangan itu sudah berikatan dengan nitrogen Satu yang berikatan dengan globin Sebagai proteinnya Dan satu lagi adalah Ikatan yang bebas Yang secara alami sebenarnya diisi oleh air Warna dari myoglobin ternyata sangat dipengaruhi oleh Senyawa yang berikatan Pada Pesih ya Pesih pada sisi yang bebas Pada ikatan yang ke-6 yang bebas Dan juga Kondisi Oksidasi dari besi itu sendiri Jadi, misalkan dalam kondisi Tereduksi Ataupun dalam kondisi yang Teroksidasi Atau Fe 13 Ya Kemudian juga Senyawa yang berikatan pada Ikatan yang ke-6 Itu juga akan berpengaruh Ya Apakah Yang berikatan itu adalah Oksigen Atau CO Yang akan menunjukkan oksida Ataupun juga H2O Jadi, kalau H2O pada dasarnya Dari sifat dasar Itu adalah Ikatannya dengan H2O Netral Kemudian Juga Kondisi dari Globin Ya Jadi Globinnya sendiri Apakah Utuh Ataupun juga Normal Ya Terutama untuk di Daging yang mentah Ya Itu Native Jadi bentuknya adalah Asli Globin masih utuh Asli Tapi kalau dalam kondisi Terdenaturasi Jadi Globinnya itu Struktur globinnya itu Terbuka Terdenaturasi Ya Misalkan pada daging yang dimasak Ya Otomatis juga akan Merubah dari warna Dari daging Ya Dari Pada tabel Empat Ya Ini Apa Menyajikan Untuk warna 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 daging Ya Pada kondisi yang Apa Yang umum terjadi Ya Mungkin Akan dijelaskan pada Slide Berikutnya juga Untuk Memudahkan Gambaran dari Kondisi Warna Meoglobin ini Oke Pada Slide Sebelumnya Sudah dijelaskan Mengenai Apa Hal-hal yang Berpengaruh terhadap Warna Meoglobin Nah Disini Diringkas Bahwasanya Kondisi kimiawe Dari Meoglobin itu Sangat Berpengaruh Dalam Kondisi Native Atau Aslinya Itu Berupa Fe 12 Nah Pada Saat Sisi Yang Keenam Atau Ikatan Freeside Diisi oleh H2O Maka Warnanya Adalah Warna Daging Yang Asli Yang Warna Yang Belum Kontak Dengan Udara Jadi Mungkin Daging Yang Masih Terbungkus Dengan Kulit Atau Daging Yang Belum Dipotong Jadi Bagian Dalamnya Adalah Berupa Deoxy Meoglobin Yang Berwarna Merah Keungungan Nah Saat Daging Terpapar Dengan Oksigen Jadi Pada Sisi Ikatan Yang Keenam F E Itu Yang Keenam Diisi Oksigen Jadi Air H2O Dikantin Jadi Oksigen Maka Akan Membentuk Oksimayoglubin Yang Warna Merah Cerah Nah Kemudian Pada Kondisi Mungkin Ini Kalau Ada NO NO Nitric Oxide Biasanya Kita Kalau Dalam Proses Pengolahan Pangan Menggunakan Kita Sebut Dengan Proses Curing Pemberian Dengan Nitric Oxide Nanti Akan Membentuk Ikatan Nitric Oxide Myoglobin Yang Berwarna Pink Dan Pada Kondisi Sisi Ikatan Yang Keenam Itu Diisi Oleh CO Maka Akan Membentuk Karboximayoglubin Yang Berwarna Merah Cerah Juga Jadi Warnanya Sangat Mirip Antara Oksimayoglubin Dan Karboximayoglubin Jadi Merah Cerah Yang Menarik Untuk Konsumen Nah Sedangkan Kalau Atom Besinya Isi Sisi Pusat Besinya Dalam Kondisi Yang Teroksidasi Jadi Fe13 Kemudian Sisi Yang Keenam Itu Diisi Oleh Air H2O Maka Akan Terjadi Matte Mayoglubin Yang Warnanya Adalah Coklat Jadi Merah Coklatan Sedangkan Kalau Ada Kondisinya Itu Adalah Globin Terdenaturasi Jadi Seperti Tadi Dalam Kondisi Mungkin Dipanaskan Dimasak Maka Protein Akan Terdenaturasi Jadi Globin Adalah Protein Jadi Kalau Dipanaskan Maka Struktur Protein Akan Terdenaturasi Jadi Kalau Istilah Terdenaturasi Itu Umumnya Adalah Karena Seperti Kalau Ada Ikatan Ataupun Itu Akan Renggang Jadi Ikatannya Renggang Ataupun Lose Jadi Tapi Tidak 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 Terpotong Masih Terubah Polimer Tapi Struktur Lebih Longgar Jadi Denaturasi Jadi Kondisi Yang Tidak Sesuai Dengan Aslinya Denaturated Nah Itu Kita Seperti Dengan Denaturated Matte Miclobin Nah Umumnya Berwarna Coklat Ataupun Juga Abu Abu Nah Pada Saat Daging Itu Ditumbuhi Mikroba Ada Aktivitas Mikroba Yang Bisa Memecah Protein Taksam Amino Tertentu Menjadi Senyawa Hidrogen Sulfit Maupun Hidrogen Peroxide H2O2 Maka Terbentuk Senyawa-senyawa Yang Kondisi Warna Ini SH Dan H2O2 Ini Juga akan Berikatan Pada Sisi Yang Keenam Jadi Tangan Yang Keenam Yang Free Yang Free Ikatan Yang Bebas Fe Bisa Berupa H2O Bisa Berupa Oksigen CO Itu Mengajakkan Pada Ikatan Yang Keenam Ini Akan Membentuk Warna Hijau Jadi Kalau Anda Ketemu Daging Yang Warna Hijau Itu Pasti Warna Daging Sudah Busuk Ciri-ciri Daging Busuk Itu Mungkin Sebagai Untuk Kemudian Kita Dalam Memilih Daging Karena Umumnya Kadang-kadang Daging Kalau Dijual Di Supermarket Sudah Dalam Bentuk Kemasan Yang Mana Mungkin Kita Tidak Bisa Mencium Bau Kemudian Juga Tidak Bisa Melihat Apakah Sudah Ada Ciri-ciri Pertumbuhan Mikroba Yang Lain Seperti Adanya Timbul Bau Busuk Dan Terus Itu Mungkin Tidak Tercium Kalau Dalam Kondisi Kemasan Vakum Terutamanya Tapi Dengan Perubahan Warna Itu Kita Bisa Melihat Salah Satunya Kalau Terbentuk Sulf Myoglobin Maupun Koleglobin Nanti Pada Slide Berikut Yang Saya Berikan Contoh Visualisasi Dari Warna Warna Ini Berikut Saya Ambilkan Dari Jurnal Med Science Tahun 2005 Yang Ditulis oleh Mancini Dan Han Nah Ini Menyatakan Adanya Empat Kondisi Utama Empat Kondisi Bentuk Utama Dari Myoglobin Jadi Berupa Dioksim Myoglobin Oksim Myoglobin Met Myoglobin Dan Karboksy Myoglobin Sayangnya Pada Jurnal Warna Karboksy Myoglobin Visualisasinya Kurang Bagus Warna Karboksy Myoglobin Mirip Dengan Oksim Myoglobin Perwarna Merah Cerah Jadi Mungkin Pada Selain Berikutnya Akan Kita Lebih Werekan Satu Per Satu Dari Empat Struktur Utama Dari Myoglobin Ini Berikut Adalah Contoh Visualisasi Daging Daging Yang Berupa Dioxy Myoglobin Jadi Ini Sebenarnya Berupa Daging Yang Fresh Yang Benar Baru Dipotong Jadi Kalau Struktur Kimiawi Dari Myoglobin Sendiri Untuk Dioxy Myoglobin Ini Atom Fe Adalah Dalam Kondisi Reduksi Fe 12 Kemudian Pada Sisi Atom F Pada Ikatan Yang Keenam Apa Untuk Fe Ini Adalah Air Jadi Jadi Tidak ada Grup Fucinan Yang Lain Jadi Mungkin Ini Masih Fresh Belum Terlalu Lama Kontakt Dengan Udara Sehingga Masih Berupa Dioxy Myoglobin Nah Ini Adalah Gambaran Dari Oxy Myoglobin Contoh Dagingnya Merah Cerah Bandingkan Dengan Apa Daging Yang Benar Fresh Yang Baru Dipotong Yang Berupa Dioxy Myoglobin Itu Mungkin Kalau Bagi Kita Orang Awam Rasanya Bahwa Oxy Myoglobin Dagingnya Lebih Fresh Dibandingkan Yang Sebenarnya Fresh Jadi Ini Yang Mungkin Daging Yang Lebih Tua Yang Sudah Lebih Lama Disimpan Bisa Terlebih Fresh Kalau Kita Bisa Mengatur Mengkondisikan Dari Kondisi Penyimpanannya Ataupun Kondisi Pengemasannya Makanya Dalam Proses Penjualan Daging Kadang-kadang Dikenal Istilah Modified Asmovir Packaging Jadi Kemasan Daging Itu Diisi Dengan Oksigen Oksigen Di udara Normal Hanya 20% Nah Ini Untuk Kemasan Daging Demodifikasi Udaranya Jadi Dalam Kemasan Daging Diinjeksi Gas Oksigen Sebesar 80% Dengan Sisanya Diisi oleh CO2 Itu Salah Satu Teknik Untuk MAP Dengan Menggunakan Oksigen Yang Tinggi Tapi Sayangnya Dengan Dengan Oksigen Yang Tinggi Ini Juga Ada Risiko Reaksi Oksidasi Jadi Mungkin Bisa Menyebabkan Perubahan Clever Karena Ada Reaksi Ketengikan Karena Kita Tahu Di Daging Cukup Tinggi Kadang Lemak Sehingga Timbol Reaksi Oksidasi Lipid Yang Berakibat Pada Rensiditi Rasa Rensid Tengik Pada Daging Oke Kembali Ke struktur Oksimayoglobin Jadi Disini Atom Fe Dalam Kondisi Tereduksi Fe 2 plus Kemudian Ikatan Yang Keenam Sisi Yang Keenam Berikatan Dengan Oksigen Makanya Disebut Oksimayoglobin Pada Gambar Berikut Disajikan Contoh Daging Yang Menunjukkan Met Mayoglobin Jadi Met Mayoglobin Terjadi Jika Daging Disimpan Pada Kondisi Oksigen Yang Sangat Rendah Konsentrasinya Dan Juga Pada Kondisi Dimana Atom Fe Mengalami Oksidasi Jadi Fe 3 plus Jadi Kita sebut Met Mayoglobin Nah Ini Umumnya Kenapa Oksigen Sangat Rendah Mungkin Karena Bisa Juga Karena Dikemas Dengan Menggunakan Kemasan Vakum Jadi Produk Daging Yang Sudah Dipotong Potong Sudah Untuk Retail Market Nah Ini Kadang-kadang Dikemas Dengan Kemasan Vakum Nah Jika Dikemas Dengan Kemasan Vakum Dan Disimpan Pada Ruang Maka Akan Terjadi Risiko Terbentuknya Met Mayoglobin Ini Sehingga Nanti Warna Daging Menjadi Coklatan Bahkan Menjadi Seperti Abu-abu Seperti Contoh Disini Jadi Yang Sini Warnanya Sebelah Kiri Adalah Masih Berupa Oksim Mayoglobin Merah Cerah Yang Sebelah Kanan Ada Di Bagian Surface Permukaan Daging Ini Terbentuk Mayoglobin Yang Cenderung Berwarna Hijau-hijauan Jadi Ketiadaan Oksigen Atau Oksigen Sangat Rendah Itu Mungkin Ada Karena Kemasan Vakum Kita Tahu Udaranya Ditarik Jadi Di dalam Kemasan Hampir Tidak Ada Udara Sehingga Otomatis Oksigen Tidak Ada Atau Mungkin Pada Kondisi Ada Kontaminasi Mikroba Mikrobanya Itu Umumnya Mikroba Pembusuk Yang Disifatnya Aerob Yang Menggunakan Oksigen Untuk Aktivitasnya Sehingga Dalam Kemasan Oksigen Tambah Rendah Lagi Konsentrasinya Pada Gambar Berikut Disajikan Karboksi Mayoglobin Disajikan Contoh Untuk Karboksi Mayoglobin Jadi Ini Umumnya Terjadi Pada Kemasan MAP Modified Asmovir Packaging Yang Mana Kalau Tadi Contoh Yang pertama Dengan Oksimayoglobin MAP Dengan Menggunakan Oksigen Tinggi Kan Ada Risiko Adanya Oksidasi Lipid Nah Untuk Mengatasi Itu Kadang-kadang Sekarang Digunakan Teknologi MAP Dengan CO Dan CO2 Jadi Umumnya CO2 80% Gas CO2 20% Jadi Gas CO2 Sangat Mudah Lebih Reaktif Dari Oksigen Sehingga Dia Akan Bisa Berikatan Dengan Atom Besi Pada Sisi Yang Keenam Peratangan Yang Keenam Sehingga Bentuk Karboksi Mayoglobin Jadi Akan Bentuk Warna Merah Cerah Yang Lebih Stabil Dibandingkan Oksimayoglobin Itu sendiri Dan Ada Keuntungan Penggunaan CO2 Dan CO2 Ini Karena Dengan CO2 Yang Tinggi Itu Juga Bagi Daging Akan Bisa Berfungsi Sebagai Pengawet Karena CO2 Saat Pertemuan Dengan Air Yang Pada Di Daging Akan Bentuk Asam Karbonat Yang Sehingga Menurunkan pH Dan Impact N Bisa Untuk Pengawet Daging Oke Tapi Juga Kita Harus Ingat Bahwasanya Gas Carbon Monoxide Adalah Satu Gas Yang Toxic Bagi Manusia Sehingga Penggunaan Carbon Monoxide Pun Juga Apa Karena Mengingat Toksikitas Ini Jadi Umumnya Juga Terbatas Penggunaan Teknologi MAP Dengan Menggunakan CO Maupun CO2 Ini Selanjutnya Kita Akan Membahas Mengenai Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Warna Daging Yang Pertama Faktor Jumlah Mayoglobin Pada Daging Tidak Tidak Otot Daging Nah Jumlah Dari Mayoglobin Ini Ternyata Sangat Dipengaruhi Umur Umur Dari Hewan Saat Disembelih Jadi Pernah Kita Sudah Singgung Di Bagian Pertama Jadi Fail Itu Adalah Sapi Muda Sapi Yang Disembelih Mungkin Masih Dalam Usia Sangat Muda Cove Itu Sapi Muda Tapi Lebih Tua Dibandingkan Fail Yang Beef Dan Juga Oat Beef Jadi Yang Beef Itu Biasanya Lebih Dari Setahun Yang Oat Beef Itu Umumnya Sudah Lebih Dari Tiga Tahun Jadi Yang Beef Masih Tetap Sebenernya Beef Sedangkan Yang Cove Dan Veil Ini Sebenernya Sapi Muda Tetapi Veil Yang Paling Muda Dalam Ukuran Minggu Sampai Bulan Oke Jadi Ternyata Kalau Kita Apa Termati Dari Jumlah Muglubin Ternyata Sangat Dipengaruhi Umur Di dalam Space Itu Sendiri Jadi Untuk Umur Yang Disembeli Itu Fail Cove Dan Yang Beef Dan Old Beef Mungkin Untuk Lebih Detil Berapa Umur Saat Disembeli Yang Kategori Fail Cove Young Beef Dan Old Beef Silahkan Anda Cari Lewat Google Sekirakan Umur Berapa Yang Sebenarnya Old Beef Saat Disembeli Umur Berapa Yang Sebenarnya Young Beef Silahkan Dicari Nah Disini Dalam Tabel Ini Dapat Dilihat Bahwasanya Kadar Dari Mayo Glubin Mayo Glubin Untuk Fail Hanya 2 Milig Per Gram Makanya Warnanya Lebih Pucat Kemudian Cove Itu 4 mg Per Gram Yang Beef 8 mg Per Gram Dan Untuk Yang Old Beef Yang Sudah Tua Itu Jumlah Mayo Glubin Jumlah 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 Glubin Pada Babi Umumnya Lebih Kecil Dibandingkan Pada Kamping Dan Kamping Juga Lebih Kecil Dibandingkan Pada Sapi Jadi Kalau Kita Lihat Di Tabel Ini Perbandingan Dari Daging Babi Yang Umumnya Berwarna Pink Itu Karena Memiliki Kadar Mayo Glubin Yang Rendah 2 mg Per Jadi Mungkin Bersama Dengan Veil Jadi Sapi Yang Sangat Mudah Kemudian Lem Lem Itu Untuk Kamping Muda Itu Umumnya Berwarna Merah Cerah Dengan Kadar Mayo Glubin 6 mg Per Sedangkan Yang Ditas Dengan Beef Sapi Itu Memiliki Kadar Mayo Glubin 8 mg Per Kamping Sehingga Warnanya Cukup Cerah Ceriret Dan Untuk Paltry Sendiri Daging Unggas Umumnya Rendah 0,1 mg Per Kamping Terutama Untuk Daging Ayam Makanya Daging Ayam Cenderung Lebih Putih Dibandingkan Kalau Daging Babi Kamping Sapi Jumlah Mayo Glubin Pada Daging Juga Dipengarir Oleh Tipe Dari Bagian Daging 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 Diambil Dari Mana Jadi Ada Support Untuk Penyaga Ataupun Lokomotif Support Hanya Untuk Pendukung Daging Yang Diambil Dari Bagian Sapi Yang Fungsinya Untuk Pendukung Saja Sedangkan Lokomotif Itu Artinya Untuk Banyak Berkerak Untuk Berkerakan Ataupun Untuk Menarik Seperti Lokomotif Jadi Untuk Bagian Yang Banyak Aktivitasnya Banyak Untuk Berkerak Itu Myoglobin Lebih tinggi 12 Miligram Per gram Karena Memang Di Dalam Myoglobin Ini Umumnya Juga Ada Glicogen Crane Jadi Glicogen Sebagai Cadangan Energi Yang Lebih Tinggi Sedangkan Untuk Bagian Daging Yang Hanya Sebagai Penyangga Atau Pendukung Itu Kadar Myoglobin Hanya Setengah 6 mg Per gram Jadi Kalau Pas Kita Bahas Mengenai Bagian Daging Sirloin Tender Tenderloin Nah Itu Bagian Bagian Yang Hanya Seperti Support Ataupun Juga Rip Seperti Seperti Tapi Kalau Bagian Kaki Ataupun Bagian Leher Yang Dekati Kepala Termasuk Lokomotif Jadi Myoglobin Tinggi Selain Dari Jumlah Myoglobin Warna Daging Warna Daging Juga Sangat Dipengarif Oleh Faktor Lain Seperti Adanya Pemberian Vitamin E Vitamin E Pada Pakan Jadi Kalau Pada Sapi Yang Diberikan Vitamin E Pada Pakannya Ini Umumnya Akan Bisa Menjaga Proses Oksidasi Sehingga Akan Impact Bisa Memperlambat Konversi Dari Myoglobin Menjadi Met Myoglobin Jadi Warna Dasar Daging Myoglobin Itu Akan Bisa Di Pertahankan Dan Tidak Terbentuk Warna Yang Gelap Merah Gelap Merah Coklat Gelap Kemudian Aktivitas Bakteri Ini Juga Akan Berpengaruh Jadi Bisa Terbentuk Met Myoglobin Koliglobin Maupun Juga Suf Myoglobin Itu Adalah Aktivitas Bakteri Jadi Ini Sebagai Contoh Di dalam Tabel Jika Ada Aktivitas Bakteri Nanti Akan Bisa Bentuk Mengubah Dari Oksime Myoglobin Menjadi Met Myoglobin Karena Oksigen Dipakai oleh Bakteri Bakteri Airob Terutamanya Sehingga Merubah Dari Warna Merah Cerah Menjadi Merah Yang Coklatan Ataupun Abu Berikutnya Kalau Aktivitas Bakteri Bisa Bentuk Juga Ikatan Bentuk Hidrogen Peroksida Maka Terbentuk Yang Kita Sebut Dengan Koliglobin Bisa Lihat Disini Warnanya Ada Kehijauan Meskipun Tidak Terlalu Banyak Nah Kalau Yang Sulf Myoglobin Hidrogen Sulfida Jadi Biasanya Adalah Hasil Dikredasi Ataupun Hasil Pemecahan Dari Asam Aminot Tentu Yang Mengandung Kugus Sulfur Sehingga Akan Berikatan Pada Apa Berikatan Sisi Yang Keenam Dengan FED Myoglobin Yang Akan Bentuk Warna Hijau Pada Nah Curing Sudah Kita Jelaskan Sebelumnya Bahasanya Maaf Jadi Curing Juga Akan Berpengaruh Akan Bentuk Nitrosil Hemocromogen Atau Nitro Oxide Myoglobin Yang Berwarna Pink Ini Terutama Untuk Produk-produk Ulangan Daging Seperti Sosis Yang Banyak Menggunakan Curing Jadi Curing Tidak Hanya Untuk Memberikan Redansi Warna Merah Tapi Juga Untuk Memberikan Efek Pengawetan Karena Kita Tahu Nitric Oxide Itu Juga Bisa Berfungsi Sebagai Antimikrobat Antibakteri Juga Warna Daging Juga Sangat Dipengaruhi Oleh Kondisi Sebelum Disembelih Atau Preselotering Ataupun Antimortem Yang Ini Kita Sebut Pre-Harvest Stress Jadi Kalau Hewan Sebelum Disembelih Mengalami Stress Yang Panjang Ataupun Stress Yang Pendek Itu Akan Bisa Mengibatkan Dagingnya Cacat Daging yang Dihasilkan Cacat Nah Ini Terkait Karena Adanya Kadar Glicogen Pada Otot Daging Sebelum Disembelih Itu Akan Berbeda Dan Sehingga Ultimate pH Yaitu pH Akhir Daging Setelah Di Edging Itu Akan Menyimpang Dari Kondisi Normal Untuk Stress Yang Dalam Jangka Panjang Misalkan Selama Transportasi Yang Panjang Atau Juga Dalam Kondisi Lapar Stress Karena Merasa Karena Dipaksa Untuk Masuk Truk Dipaksa Untuk Masuk Kandang Nah Ini Umumnya Akan Menyebabkan Yang Kita Sebut Dengan DFD Masih Ingat Singkatan D DFD D Dark Firm Firm And Dry Jadi Daging Yang Memiliki Ciri Gelap Firm Keras Dan Juga Dry Karena Permukaannya Kering Nah Ini Umumnya Ultimate pH Masih Di Atas 5,9 Untuk Beef Dan Untuk Pork Masih Di Atas 6,5 Ini Untuk Long Term Stress Nah Untuk Short Term Stress Yang Umumnya Ini Terjadi Untuk Pork Yang Kita Sebut Dengan Cacat PSI Masih Ingat PSI Pale Soft Exudative Jadi Pale Artinya Warnanya Pucat Soft Karena Teksturnya Lembek Exudative Karena Ada Air Airnya Itu Jadi Permukanya Itu Berair Exudative Berair Nah Ini Terjadi Pada Babi Umumnya Dan Ultimate pH Kurang dari 5,4 Dalam Waktu Yang Sangat Cepat Sehingga Akan Terjadi Juga Denaturasi Protein Impact Denaturasi Protein Daya Ikat Air Hilang Kemudian Warnanya Bisa Berubah Karena Globin Sebagai unsur Dari Mayoglobin Itu Juga Bisa Mengalami Denaturasi Pada Kondisi pH Yang Rendah Dalam Waktu Yang Cepat Gambar Berikut Mengilustrasikan Kondisi pH Dan Perubahan Perubahan Warna Yang Terjadi Berdasarkan pH Jadi Kalau Ultimate pH 5,5 Yaitu Daging Yang Normal 5,8 Masih Normal Nah Mulai 6 Dan Di atas 6 Yaitu Yang Sebut Dfd Dark Firm And Dry Jadi Daging Lebih Gelap Lebih Gelap Dark Lebih Hitam Dan Umumnya Taksinnya Menjadi Keras Dan Kesan Kering Karena Daya ikat Airnya Kuat Sehingga Airnya Terikat Kuat Pada Protein Daging Sehingga Kesannya Jadi Kering Di permukaan Daging Nah Warna Daging Sangat Dipengaruhi Oleh Cara Pengemasannya Tadi Sudah Saya Berikan Berapa Contoh Kalau Untuk Kemasan Yang Normal Dengan Kondisi Udara Yang Normal Maka Akan Terbentuk Met Mayoglobin Ataupun Juga Deoksi Mayoglobin Sedangkan Untuk Mengatasi Pada Daging Yang Dikemas Vakum Disimpan Di Suruang Umumnya Akan Terbentuk Met Mayoglobin Yang Berwarna Coklatan Ataupun Juga Abu Abu Nah Yang Paling Bagus Adalah Dengan MAP Modified Atmospheric Packaging Yang Mana Kondisi Gas Atau Udaranya Dikanti Menggunakan Oksigen Koncentrasi Tinggi Ataupun Juga Karbon Monoksida CO Sehingga Terbentuk Oksimayoglobin Dan Karboximayoglobin Nah Memang Untuk Oksigen Dengan MAP Dengan Oksigen Tinggi Ini Ada Risiko Ada Ketengingan Jadi Umumnya Untuk Daging Yang Dijual Di Retail Market Yang Memang Umur Simpannya Kurang Dari Seminggu Di Surafi Bahkan Mungkin Targetnya Hanya Tiga Hari Memang Dengan Menggunakan Oksi Dengan Menggunakan MAP Oksigen Tinggi Itu Masih Oke Selanjutnya Kita Akan Membahas Mengenai Palatabilitas Daging Yang Disebut Dengan Palatabiliti Itu Sebenarnya Bisa Kita Sebut Dengan Mutu Makan Untuk Eating Quality Jadi Meat Palatabiliti Itu Berhubungan Dengan Eating Quality Dan Juga Akan Sangat Berpengaruh Terhadap Penerimaan Konsumen Jadi Menurut Miller Di dalam Encyclopedia Of Meat Science Yang Membahas Mengenai Palatabiliti Jadi Meat Palatabiliti Ini Didefinisikan Dalam Aspek Juiceness Tenderness Dan Flavor Jadi Ada Tiga Atribut Utama Untuk Meat Palatabiliti Ini Yaitu Tenderness Juiceness And Flavor Tenderness Berkaitan Dengan Struktur Kelembutan Dari Daging Juiceness Terkait Dengan Sensasi GC Jadi Saat Dikiki Dikunya Itu Ada Seperti Air Atau Seperti Pasah Tidak Kering Tidak Keras Kemudian Flavor Ini Ini Adalah Aspek Tidak Tidak Hanya Rasa Tapi Juga Aroma Jadi Gabungan Antara Taste Rasa Dan Aroma Itu adalah Flavor Parameter Keemukan Daging Kelembutan Daging Yang kita sebut Dengan Tenderness Ini Ini adalah Merupakan Sensasi Dari Beberapa Komponen Jadi Kalau Menurut Miller Itu Tenderness Ini Istilah Yang Untuk Mendeskripsikan Jadi Selama Dikunya Daging Selama Dikunya Itu Akan Mencakup Resisten Resisten Dari Pengunyahan Tekanan Dari Kiki Kemudian Juga Kelembutan Pada Lidah Kemudian Juga Mudah Untuk Terfragmentasi Kemudian Juga Mudah Untuk Dikunya Dan Juga Kesan Sedikines Itu Rendah Dan Juga Residu Setelah Dikunya Jadi Kalau Memang Lembut Maksudnya Bisa Hancur Semuanya Tidak Ada Residu Setelah Dikunya Parameter Kelembutan Untuk Keumpukan Daging Ini Dipengaruhi Oleh Beberapa Faktor Yang Pertama Faktor Dari Spesies Nya Heritability Kemudian Juga Praktek Manajemen Budidayanya Jadi Aspek Pakan Aspek Nutrisi Dari Makanan Ternaknya Segeri Kemudian Juga Penanganannya Kemudian Juga Tenders Sangat Dipengaruhi Oleh Kondisi Dari Kontraktil Jadi Kontraksi Aktin Dan Myosin Dan Juga Jumlah Dari Konektif Tisunya Jadi Jumlah Kulakinya Banyak Atau Tidak Dia Akan Memberikan Juga Efek Tenders Dan Yang Paling Penting Adalah Fat Kadar Lemak Fat Pada Daging Ternyata Sangat Penting Yang Akan Berpengaruh Tidak Hanya Ke Aspek Tenderness Tapi Juga Ke Aspek Palatabilitas Seluruhan Karena Fat Ini Berkontribusi Pada Selain Tenderness Juga Ke Gishness Dan Juga Flavor Jadi Tenderness Dari Tenderness Dari Daging Itu Sangat Dipengaruhi Oleh Umur Hewan Yang Disebelih Jadi Tadi Kalau Kita Sudah Membahas Mengenai Jumlah Myoglobin Yang Dikandung Yang Terkandung Pada Daging Ternyata Sangat Dipengaruhi Oleh Umur Dari Hewan Saat Disembelih Tenderness Sangat Dipengaruhi Oleh Hewan Saat Disembelih Jadi Semakin Mudah Hewan Disembelih Akan Memiliki Tenderness Yang Semakin Baik Kemudian Aspek Gishness Dan Flavor Itu Tenderness Ada Pengaruhi Oleh Tingkat Dari Marbling Marbling Ini Adalah Fat Atau Lemak Yang Di Dalam Daging Jadi Flag Flag Dari Lemak Di Dalam Struktur Daging Sebut Marbling Jadi Pattern Seperti Marble Seperti Marble Marble Jadi Itu Sebut Marbling Oke Pada Gambar Berikut Ditampilkan Contoh Dari Marble Mead Jadi Marble Mead Artinya Daging Yang Mengandung Sejumlah Intramuscular Fat Jadi Sejumlah Lemak Yang Berikan Penampakan Seperti Marble Seperti Pola Marble Atau Pola Marmer Nah Apa Jadi Dari Marbling Di Sederah Kita Penampakan Dari Fat Yang Kecil Kecil Di Dalam Daging Semakin Banyak Jumlah Fat Flag Flag Dari Fat Ini Semakin Bagus Jadi Kalau Kita Lihat Disini Marbling Dari Quality Grid 1 2 3 Sampai 12 Ya Nah Ini Juga Di Adopsi Oleh Pemerintah Indonesia Untuk Meng-grid Kan Ataupun Untuk Meng-klasifikasikan Meng-kelaskan Mutu Dari Daging Nah Ini Pada Slide Berikut Ditampilkan Standar Mutu Daging Berdasarkan SNI 3932 Tahun 2008 Ya Jadi Tingkatan Mutu Daging Ya Itu Menurut SNI Ya Ini Apa Sangat Dipengerih oleh Warna Dagingnya Warna Lemak Marbling Dan Tekstur Tekstur Dalam Aspek Tenderest Jadi Warna Daging Ada Standarnya Warna Merah Terang Skor 1-5 Warna Merah Kelapan Skor 6-7 Dan Yang Ketiga Kelas Mutu Tiga Warna Merah Gelap Skor 8-9 Sedangkan Warna Lemak Putih Sampai Kuning Dan Marbling Semakin Besar Marbling Masuk Kelas Mutu Yang Pertama Harus Memenuhi Warna Daging Warna Lemak Dan Marbling Yang Baik Dan Teksturnya Halus Tenderness Bagus Berikut Berikut adalah Kelas Mutu Berdasarkan USDA Jadi Kalau Menurut USDA Ada 8 Kelas Mutu Untuk Daging Sapi Jadi Apa Didasarkan Pada Dua Kriteria Utama Yaitu Adalah Derajat Marbling Dan Juga Maturity Jadi Umur Dari Hewan Saat Disembelih Jadi Disitu Ada Kelasan Prime Choice Dan Juga Select Itu Dari Tiga Kelas Yang Yang Umumnya Untuk Di Retail Market Itu Harus Memenuhi Dua Tiga Kelas Ini Jadi Apa Juga Di USDA Yaitu Juga Marbling Itu Sangat Penting Jadi Semakin Banyak Jumlah Fed Atau Flag Fed Di Dalam Struk Daging Semakin Baik Ini Adalah Tabel Mutu Daging Berdasarkan USDA Jadi Ada Prime Soy Select Dan Juga Karakteristik Dari Setiap Grid Yang Dipersyaratkan Untuk Keperluan Praktis Di Industri Maupun Juga Di Restoran Ada Beberapa Cara Untuk Meningkatkan Tenderness Atau Keumpukan Daging Yang pertama Adalah Dengan Menggunakan Alat Tender Stretch Jadi Kemudian Juga Ada Menggunakan Electrical Stimulation Kemudian Menggunakan Blade Tenderization Jadi Seperti Pisau Kecil Kemudian Untuk Cacah-cacah Dari Struktur Daging Jadi Sepertinya Mungkin Kita Kenal Dengan Dendeng Kepuk Nah Itu Salah Satunya Dikepuk Dipukul-pukul Itu adalah Untuk Meningkatkan Keempukan Dari Daging Makanya Kalau Dendeng Kepuk Biasanya Strukturnya Akan Lebih Empuk Lebih Mudah Kita Kunyah Kita Makan Kemudian Bisa Juga Menggunakan Enzim Enzim Protolitik Jadi Saat Proses Edging Dulu Kita Pernah Membahas Saat Proses Penyembelian Edging Itu Ditujukan Untuk Meningkatkan Tendenas Dari Daging Karena Ada Enzim Kalpain Yang Terutama Yang Berfungsi Untuk Meningkatkan Tendenas Selanjutnya Di Sapi Ada Kalpain Yang Berfungsi Untuk Inhibitor Dari Kalpain Kalpastatin Yang Sebagai Inhibitor Kemudian Juga Jumlah Connective Tissue Ini Juga Akan Proses Edging Itu Bersantuk Degradasi Nah Yang Paling Mudah Menggunakan Enzim Dari Luar Yang Umumnya Kita Buat Dari Tanaman Seperti Enzim Papain Dari Pepaya Dari Getah Pepaya Kemudian Enzim Promelin Dari Nanas Dan Enzim Vicin Atau Vicain Dari Buah Vic Juiceness Dari Daging Sekarang Kita Akan Bahas Mengenai Juiceness Dari Daging Ini Sangat Penting Karena Ada Juga Memberikan Persepsi Motu Makan Bagi Konsumen Jadi Juiceness Daging Ini Umumnya Adalah Dari Terdiri Dari Air Dan Juga Fat Gabungan Dari Keduanya Dan Juga Akan Menstimulasi Dari Produksi Ludah Saliva Di Dalam Mulut Kemudian Juga Mengandung Flavoring Komponen Dan Juga Akan Membantu Dalam Proses Pengunyahan Terpencernaan Dan Jis Jis Yang Daging Ini Juga Akan Berfungsi Sebagai Lubrikan Lubrikating Atau Juga Mengempukan Dan Juga Memudahkan Fragmentasi Dari Daging Saat Dikunya Oke Dalam Aspek Jisness Dari Daging Ini Sekali Lagi Fat Akan Memegang Peranan Penting Karena Fat Atau Lemak Itu Akan Mempengaruhi Dari Jisness Dengan Meningkatkan Kapasitas Holding Kapasitas Daging Kemudian Juga Bisa Sebagai Lubrikan Lubrikan Sebagai Pelumas Pada Otot Daging Sehingga Akan Lebih Soft Lunak Sebetulnya Kemudian Juga Meningkatkan Denderness Daging Dan Memberikan Sensasi Juicy Dan Juga Dengan Adanya Fat Ini Juga Akan Mestimulasi Aliran Dari Saliva Selama Pengunyahan Basis Pengunyahan Atribut Paratability Yang Ketiga Adalah Flavor Jadi Perlu Diinginkan Disini Basisnya Flavor Itu Tidak Sama Dengan Rasa Atau Taste Jadi Kalau Taste Itu Hanya Meriver Ataupun Juga Mencakup Sifat Sifat Dasar Dari Rasa Seperti Manis Asin Asam Pahit Dan Juga Gurih Sedangkan Flavor Persepsi Dari Komponen Kimiawi Yang Beriaksi Dengan Reseptor Di Secara Oral Mulut Dan Juga Hidung Jadi Kombinasi Antara Aroma Dan Taste Kalau Flavor Itu Udah Mencakup Taste Dan Aroma Flavor Dari Daging Umumnya Akan Sangat Dipengarik oleh Dua Komponen Yaitu Adanya Precursor Dan Flavor Volatil Atau Kalau Kita Dengan Precursor Jadi Senyawa Pembentuk Precursor Senyawa Dasar Untuk Pembentuk Umumnya Berupa Protein Small Peptide Karboidrat Dan Juga Beberapa Ion Inorganik Yang Berperan Sebagai Precursor Sedangkan Untuk Komponen Volatil Yang Sendiri Itu Adalah Komponen Komponen Yang Bersifat Volatil Yang Berikan Selain Aspek Rasa Dan Juga Aroma Jadi Umumnya Dari Hasil Pemecahan Asam Lemak Yang Kemudian Juga Reaksi Reaksi Non Enzymatik Reaksi Pencoklatan Non Enzymatik Seperti Reaksi Melad Yang Akan Berkontribusi Juga Selain Pada Warna Tapi Juga Ke Aspek Flavor Dari Daging